Peningjauan dilakukan di apotik-apotik yang ada di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Jumat 4 November 2022. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan tidak ada obat yang dilarang Bepom beredar di wilayah tersebut. Kasupsi Penmas Polores Kuburaya, Aibda Ade menjelaskan, selain melakukan peninjauan, pihaknya juga melakukan sosialisasi agar tidak menerima atau menjel obat-obat yang tidak diperkenankan untuk dikonsumsi masyarakat. Tidak hanya itu, Babin Kamtip Mas juga terus diarahkan agar menginformasikan kepada masyarakat. Menghimbau kepada seluruh masyarakat maupun kepada apotik untuk tidak menjual kembali obat-obat yang dilarang oleh pemerintah. Kami dari Polres Kuburaya, atas pemerintah Bapak Kapolres, memberitakan kepada Babin, ujung tombak dari kepolisian, untuk secara rutin memastikan kepada apotik-apotik dan memberi himbawan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan obat-obat yang telah dilarang oleh pemerintah. Sementara salah satu karyawan apotik, Ina Lestari, mengaku beberapa waktu sebelum dilarang beredar, pihaknya memang ada memajang dua dari lima merk obat yang dilarang. Namun kini sudah disimpan di gudang. Dirinya menambahkan jika masyarakat pun sudah banyak yang paham terkait larangan beberapa jenis obat yang beredar. Sepertapun TV memberi tekan.